Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Semangat pagi teman-teman Kali ini Saya mau bikin tutorial Cara Kirim Laporan via email Nah ini biasanya Untuk teman-teman yang sekitaran Jogja Yang jarang-jarang kirim Apa namanya V laporan via email Karena enak Lebih mudah kirim ke kantor Tapi karena sedang banyak kasus corona Maka kantor mewajibkan Sotokis kirim via email Nah kali ini kita akan Buatkan tutorialnya Nah pertama-tama Karena tidak boleh ambil laporan di kantor Jadi Kita download dulu laporannya Di download area Kita masuk ke stokis area Download area Download software stokis Nah ini sudah selesai Langsung kita buka Folder downloadnya tadi Nah kemudian kita ekstrak Klik kanan ya Ekstrak Kesini Nah ini diisi Password Waktu kita masuk ke Stokis area Password masuk ke Bumber area stokis tadi Kita ok Dan kita ekstrak Nah kemudian Seperti Biasanya Kita Isi data-data Data distributor Cash fill Dan lain sebagainya Setelah semuanya selesai Baru kita Kirim data Sebelum Kita kirim data Kita harus bikin Folder dulu Nah disini saya Bikin Folder Dikirim email 2020 Dan 4 April Nah kita harus Ingat Folder tadi Mau disempan dimana Kalau saya natural nusantara Kirim email Tahun 2020 Bulan April Nah Setelah itu Kita pilih dukung Kirim data Terus pilih tadi Tempatnya Disini Natural nusantara Kirim email 2020 Bulan April Select Nah ini ya Sebelum Kita kirim Ini kan kosong Tapi setelah kita Select Oke Proses kirim data Sukses Kita coba Cek Nah disini sudah Ada 12 file Nah 12 file Ini yang Kita kirim Nah Kita block semua Kita klik Kanan Kanan Add to archive Kita pilih yang shift Dan ok Ini yang kita kirimkan Tapi ini kita ganti dulu namanya Ini kodenya AB 294 Spasi Kita laporan bulan apa Ini untuk bulan Maret ya Maret Spasi 2020 Oke Nah Ini nanti yang Kita kirimkan Ke Kantor Nah Sekarang kita coba Kirim ke kantor Kita buka Kalau saya pakai Yahoo Tulis Lepas dulu Nah Kepadanya Ini yang Di nasa ada dua Yaitu Nasabonus Ad Gmail Sama Nasabonus Ad Gmail Nah untuk kirim laporan Kita pilih yang Nasabonus Ad Gmail Nah Ini Terus Judulnya Jangan lupa ya Ini Nasabonus Ad Gmail Dotcom Kemudian Judul email itu Sama kayak tadi AP 294 Laporan bulan Maret Tahun 2020 Kemudian Kita ambil File tadi Nah Kirim email 2020 Buan Februari Nah Ini Yang kita kirimkan Bukan yang ini Tapi yang ini Aja Oke Sudah Baru kita kirimkan Seperti itu Nah Nanti biasanya Kalau Email sudah terkirim Maksimal Tanggal 5 Maksimal tanggal 5 Jam 12 Sebelum jam 12 Malam Itu harus sudah terkirim Nah Biasanya kalau kita Sudah terkirim Nanti ada Akan ada email Balasan dari kantor Bahwa email sudah Diterima Baik Begitu Teman-teman Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Yang Belum pernah Kirim Laporan Via email Semangat pagi Terima kasih Sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terima kasih